Oke ini dia fiturnya sudah ada ya walaupun kita settingnya tadi agak lama fitur tiktok berfungsi sebagai jendela mengambang dan juga aplikasi lain bisa berjalan dengan lancar ya seperti ini Bagaimana cara mengaktifkan jendela mengambang di hp redmi 14c Oke perlu kalian ketahui ya di hp redmi 14c ini tidak ada fitur jendela mengambangnya Bahkan hp ini itu juga gak bisa layar bulah atau split screen jadi fiturnya itu terlalu terbatas ya teman-teman di update dan Xiaomi HP OS ini Nah coba saya cek di pengaturan jendela seperti ini ketikan jendela yang muncul cuma perkecil jendela dan tidak ada pilihan untuk mengaktifkan jendela mengambang ya Namun ada sedikit cara untuk mengakalinya tapi video ini akan cukup panjang jadi tonton videonya sampai akhir Oke jadi kalian setting dulu opsi pengembang ya teman-teman kalian hidupkan opsi pengembang dulu di tentang telepon Nah pada versi OS ini kalian ketuk sebanyak 7 kali sampai muncul anda adalah seorang developer ya seperti itu Kemudian kita klik kembali dan pergi ke setelan tambahan disini kalian bisa mengatur opsi pengembang Nah kalian scroll aja sampai paling bawah seperti ini dan kita pilih mulai dari bawah ya Nah disini kalian sudah menemukan tulisan APL ini dia dan pada bagian ini kita akan mengatur 3 bagian ya Yang ini kalian aktifkan ya paksa aktivitas untuk bisa diubah ukurannya Kemudian kalian pilih aktifkan jendela bentuk bebas Disini kita klik mulai ulang nanti aja Kemudian kita pilih ini dia aktifkan ukuran tidak dapat diubah gambar jendela Oke setelah itu kalian hidupkan opsi mode gesture ya di pengaturan Pada bagian layar utama ya seperti ini Kemudian pada bagian navigasi sistem kalian ubah ke gerakan ya seperti ini Dan kita klik nanti Jadi tampilannya akan berubah menjadi seperti ini untuk Mode gesture ya Misalnya kalian pergi membuka aplikasi menu kembali akan ada di seperti ini Kemudian kalian download dulu aplikasi ya Dari playstore karena kita membutuhkan aplikasi ya Nah nama aplikasinya itu taxbar ya ketikan aja taxbar Kemudian kita install dulu aplikasinya cuma 19MP ya Sangat kecil ya jadi nanti Insya Allah gak boros kuota ya Maksudnya gak boros baterai Oke dan ini dia aplikasi taxbarnya sudah terinstall ya Dan kita tinggal buka seperti ini Nah ada pilihan ini dia isinkan taxbar mengirim notifikasi Kita klik isinkan ya seperti ini Kemudian pada bagian ini kita hidupkan disini ya Kemudian kita klik ini dia grant permission Nah kita cari aplikasi taxbarnya untuk dihidupkan disini Oke seperti itu tampilkan di atas aplikasi lain untuk taxbar sudah dihidupkan ya Kemudian pada bagian ini Langsung bisa kalian hidupkan seperti ini Nah kemudian kita klik oke ini dia Nah kita cari aplikasi taxbar lagi Kemudian kita klik ini dia isinkan akses penggunaan Nah kita checklist ini Kemudian kita klik ini dia Oke Kemudian kita kembali ya Nah ini dia sudah ada Apa namanya Sudah tersedia aplikasi untuk dibuka ya Di aplikasi taxbar Kemudian kita tutup dulu Coba tutup ya Kita tutup dulu Seperti ini semuanya Kita tutup aplikasinya Kita coba Untuk apa maksudnya Untuk mengaktifkan jendela mengambang ya Misalnya kita buka youtube Dan Tadi kita hidupin dulu taxbar seperti ini Nah ini pastikan hidup ya Seperti itu Nah jadi Kalian jangan menghapus aplikasi taxbar ini di recent up ya Kalau dihapus dia akan hilang seperti ini Nah dia akan hilang ya Seperti itu Jadi usahakan Ini jangan di Apa di recent up Jangan dihilangkan ya Oke sebagai contoh Saya tadi mau buka youtube Dan membuka aplikasi lain ya Apakah bisa Sekarang Misalnya saya Mau buka aplikasi facebook ya Nah dia tampilnya seperti ini ya Aplikasi facebooknya kecil ya Nah bagaimana biar gak kecil seperti ini Terlalu kecil ya Ini sangat susah di Aktifkan ya Jadi ini Lebarin sedikit seperti ini Ini geser-geser Kemudian kalian bisa menggunakan kembali ya Tombol kembali bisa digunakan Nah caranya kalian buka lagi aplikasi taxbar tadi Kemudian pada bagian free from model Kalian aktifkan paling bawah ya Ini dia Deval window size Bisa kalian ubah ke font size Maka tampilannya akan seperti ini Nah dia agak lebih besar ya Seperti ini Ini bisa dikecilin juga Ini tampilannya yang bagus menurut saya ya Daripada yang tadi Atau kalian juga Bisa ubah di sini ya Di Half screen Yang ini tadi Half screen Atau separoh layar Bagian kiri atas Jadi tampilannya seperti ini Dia kotak ya Tetapi kalau kotak seperti ini Kurang nyaman Jadi pilih aja font size Seperti itu Dan kalian sebenarnya bisa buka aplikasi lain lagi ya Seperti google chrome Nah seperti ini Nah ternyata cuma satu ya Sama satu aplikasi ya Dan untuk mengeluarkan aplikasi ini ya Seperti ini Geser-geser dulu di sini dan Oh jadi kalian harus membuka aplikasi lain dulu ya Seperti ini Nah dia baru bisa keluar Oke lalu bagaimana jika kita sedang main game Apakah fiturnya bisa digunakan ya Ini sudah aktif ya Taskbar nya Dan kita coba pubg mobile Apakah dia bisa digunakan seperti ini Nah kita akan coba buka aplikasi lain Misalnya tiktok atau google chrome ya Seperti ini Nah kita akan coba tiktok Nah seperti ini Oke jadi seperti ini Aplikasi tiktok bekerja dengan baik Sebagai jendela mengambang ya Dan aplikasinya bisa digedein Digeser dan dijalanin Seperti ini Kemudian untuk menutup aplikasi tiktok ini Caranya seperti ini ya Jangan lupa digeser-geser dulu seperti ini Dan kalian bisa gunakan tombol ini dia Ya seperti itu caranya Dan ada satu yang terakhir Yaitu pesan dari saya Bagaimana agar aplikasi taskbar ini Saat kita misalnya melakukan pembersihan aplikasi ya Di keamanan seperti ini Misalnya kan kita sedang meningkatkan kecepatan Atau menghapus sampah Bagaimana agar aplikasi taskbar tadi Tidak tertutup ya Seperti ini Caranya Kalian buka aplikasi taskbar ya Tapi dengan cara tekan dan tahan seperti ini Kemudian pilih Ini dia Logo i Information Kemudian pada bagian ini Jeda aktivitas APL Jika tidak digunakan Ini nonaktifkan Kemudian pada bagian penghemat baterai Ini Pilih tidak ada pembatasan Seperti itu Kemudian kita tutup ya Gantian kita buka aplikasi Keamanan ya Kita buka aplikasi keamanan Kemudian kita pilih meningkatkan kecepatan Ini dia Nah pada bagian ini kita pilih pengaturan di pocok kanan Disini kita pilih kunci aplikasi Nah pada bagian aplikasi taskbar kita kunci Nah seperti itu kita klik kembali Nah misalnya kita akan membersihkan sampah ya Atau Membebaskan ram yang Sedang berjalan Nah dia aplikasi taskbar akan dikecualikan ya Seperti itu Satu APL terkunci Kemudian ya seperti itu Jadi aplikasi keamanan Tidak membersihkan aplikasi taskbar dari latar belakang ya Jadi dia akan tetap berjalan Seperti itu Nah sebenarnya kalian bisa menonaktifkan ini dengan mudah ya Tekan dan tahan seperti ini Dan ini ada tulisan start atau stop ya Nah dia akan muncul atau menghilang Jika di start atau di stop Oke seperti itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Tulis kolom komentar Jika berhasil ya Jika di start atau di stop